pendin 50 tahun dan Arnasa 60 tahun dua kakek nelayan tradisional asal desa penyawangan Cihara Lebak Banten seperti hari-hari yang biasanya untuk pergi melaut sekitar pukul tiga pagi waktu Indonesia bagian Barat 6 Desember 2021 menggunakan perahu nelayan alam sutra berangkat dari pantai Tanyaungan menuju laut selatan sekitar pukul empat pagi tiba-tiba bandai menghantam perahu tersebut hingga korban terkombang ambing di laut sekitar 12 jam pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat korban ditemukan oleh nelayan Baya pada pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat dan langsung dibawa ke daratan Baya dan diangkar oleh Basarnas unit siaga Sarlebak menuju rumah korban di desa penyawangan Cihara Lebak Banten inilah kisah selanjutnya indin dan Arnasa yang terkombang ambing di laut lepas selama 12 jam Pak tadi informasi pukul berapa Pak untuk informasi lain kita terima informasi tadi jam 5 sore korban yang kemudian dipokasi oleh nelayan Baya ke wilayah setelah itu korban kita bawa ke rumahnya di kelapa warna penyawangan itu pukul 16.00 korban selamat Pak Oh mudah korban selamat untuk cuaca hari ini Pak tadi untuk cuaca tadi pagi hingga sore dengan angin cukup kencang kemudian nombok juga cukup tinggi terima kasih Pak baiklah ada yang menolong dibayar juga sudah dibayar juga dibayar juga sudah dibayar juga tadi pagi jam berapa Pak berangkatnya jam 4 ya nama peraunya apa Pak alam sutra alam sutra ya biasanya kalau pergi ke tengah itu jam berapa biasanya pulang Pak jam 11 ya siang udah balik ya biasanya kalau wilayah pencariannya biasanya Oh iya lokasi mencari nggak tahu ya hai 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 di belakangnya berapa rakyat kalian bisa diselamatkan hanya perahu kita tinggal di tengah laut bang berikan pelapor dari bayah bang selamat sore api kenang juga dengan bapak siapa Pak Bapak Andi Bapak Andi tadi ketemunya di daerah mana Pak di arah sini nih kira payung tengah kira payung tengah tadi cuacanya bagaimana Pak cuacanya bukan main Pak gompal angin di dunia barat saya sempat putus aset tadinya mau pulang juga agak susah tadi ketemunya Bapak eh Endi gimana Pak kira-kira jam 5 lah jam 5 tadi baru ketemu iya kondisinya Bapak ini kondisinya sudah berdiri di atas perahu perahunya kan aram pegang tiang perahu doang nanti langsung Bapak selamatkan Pak ya bawa ke bayah ini makasih Pak Bapak siapa Pak Bapak Andi Bapak Andi Pak tadi pada saat peristiwa tadi pukul berapa Pak kira-kira Bapak jam 3 jam 4 ya berangkatnya ya terus eh mulai cuaca buruk itu jam berapa tadi Pak pagi yang jam 4 jam 4 berangkat jam 3 iya pas ada cuaca pagi jam 4an jam 4 sore ya subuh subuh cuaca buruk langsung Pak buruk tadinya mah bagus iya pada waktu itu Bapak berusaha untuk menyelamatkan perahunya atau bagaimana Pak iya sebisa-bisa saya mau itu ya iya 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 tadi sempat ketemu Bapak Kandi di daerah mana Pak kalau masih itu kira-kira cair kapalnya Bapak udah karam berarti ya udah udah ya iya udahHiya ngeri di daerah. di daerah hihihi di daerah beda selamat menikmati selamat menikmati